Telapak setan jilid 25 tamat. Terserah apa yang hendak Pangcu katakan, kami sudah pasti tak akan melakukan perlawanan dengan pandangan tajam Tianhang Pangcu menyapu sekejap keempat orang itu kemudian katanya. Memang benar di antara kita pernah mempunyai hubungan selama banyak tahun dan banyak pula jasa yang telah kalian berikan selama berkembangaya perkumpulan Tianhang Pang, akan tetapi menghubungi musuh dikala menghadapi bahaya telah menghapuskan semua pahala yang pernah kalian perbuat apalagi bersengkongkol dengan musuh untuk berhianat dan lenyapkan perkumpulan Tianhang Pang yang didirikan CO-usu kita selama beberapa generasi, Dosa seperti ini tidak terampun lagi. Kendatipun kalian berempat tidak melawan, aku pun akan tetap melaksanakan ucapan yang telah aku utarakan tadi, rupanya keempat orang itu menyadari bahwa mereka sudah tak ada harapan lagi, timbulah ingatan untuk melakukan perlawanan terakhir. Satu ingatan jahat berkelebat dalam menak nenek tua berambut uban, tiba-tiba sambil menuding ke arah belakang tubuh Tianhang Pang cu serunya. Kalian toh sudah menyanggupi untuk tidak melakukan pengerubutan, kenapa sekarang kamu semua menghadang jalan pergiku? Dewi Burung Hang adalah seorang gadis yang cerdik, ia segera menyadari akan siasat busuk yang terselit di balik ucapan tersebut, baru saja dia akan memberi peringatan kepada rekannya, mendadak teringat olehnya bahwa sia-sia kuatirkan keselamatan gadis itu, pikirnya. Kenapa aku harus banyak urusan? Ia dapat menjadi seorang ketua, aku rasa kecerdasan otaknya sudah pasti tak akan berada di bawahku, Tianhang Pang cu sendiri bukanlah orang bodoh, napsu membunuh seketika berkelebat di atas wajahnya, sambil berpura-pura menoleh ke belakang serunya. Siapa berani melanggar perintahku baru saja ia berpaling ke belakang, mendadak terdengar empat orang itu membentak keras. Roboh kamu bersamaan dengan berkemandangnya bentakan keras itu, empat gulung angin pukulan maha dasyat dengan cepat meluncur ke depan. Tanpa berpaling Tianhang Pang cu mengejek dingin. Perhitungan kalian keliru besar, jari tangannya diayun ke belakang, sepuluh gulung desiran angin tajam laksana kilat menembusi angin pukulan mereka dan langsung menyerang jalan darah kia-hi-hiat yang merupakan jalan darah kacat di tubuh musuh-musuhnya. Dewi burung hang yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa terperanjat, pikirnya. Ilmu silat yang dimiliki perempuan ini tidak berada di bawah kepandaianku, jangan-jangan hutang dan dendam yang terikat oleh guru kami berempat di masa lampau tak dapat dibereskan pula pada generasi kami. Empat orang nenek tua itu semuanya merupakan jago kawakan yang berpengalaman luas sekali ketika merasa datangnya angin desiran yang menembusi pukulan mereka, sadarlah mereka bahwa bahaya telah mengancam dengan cepat. Mereka buyarkan serangan dan loncat mundur ke belakang dalam satu gebrakan saja Tianhang Pangcu berhasil merebut kembali posisi yang terdesak. Ia segera membentak nyaring dengan jurus burung hang menari di angkasa, ia meloncat ke angkasa dan menyerang keempat orang itu. Keempat orang itu sudah ada empat lima tahun lamanya berkumpul dengan Pangcunya meskipun mereka tak menguasai penuh kepandaian dari ketuanya akan tetapi sedikit banyaknya. Ia mengetahui juga, karena itu siapapun tak berani bertindak gegabah, mereka hanya berusaha untuk melindungi keselamatan diri belaka. Empat gulung angin pukulan saling menyambar tiada hentinya, meskipun kadangkala mereka melancarkan pula satu dua jurus balasan, akan tetapi itu pun bila keadaan mengizinkan. Lain halnya dengan Tianhang Pangcu, ia menyerang terus tiada hentinya bagaikan harimau di tengah kumpulan kambing, gerakannya cepat dan enteng membuat musuh-musuh kewalahan. Dengan pandangan tajam Dewi Burung Hang mengikuti terus semua gerakan tubuh dari Tianhang Pangcu, ia tahu gadis itu pasti menang tapi ia ingin tahu jurus serangan terakhir apakah yang akan ia pergunakan. Keadaan gak inling dalam ruangan jauh berbeda, sejak mendengar perkataan dari Tianhang Pangcu hatinya selalu merasa tak tenang, dahulu dia hanya merasa bahwa gadis itu alim sekali dan ia merasa simpatik terhadap dirinya dan sekarang dia mulai merasakan bahwa ia sebenarnya sedang mencintai gadis tersebut. Akan tetapi pada saat itu, ia sedang berhadapan muka dengan musuh besar pembunuh ayahnya, ia tak dapat memecahkan perhatiannya, bisa dibayangkan bagaimana gelisahnya perasaan pemuda itu. Buddha Antik lebih-lebih cemas lagi, dia pun tahu kalau keempat orang itu bukan tandingan dari Tianhang Pangcu, sekalipun dia sendiri turut campur paling banter hanya bisa bertahan sebentar saja untuk kemudian menderita kekalahan. Diam-diam ia melirik sekejap ke arah tiga orang Tibet yang datang bersama dirinya, kemudian dalam hati berpikir. Empat dewa pelindung hak hukum dari perkumpulan rahasia M mungkin membutuhkan beberapa waktu lagi untuk tiba di sini, kalau ditinjau dari keadaan di depan mati sebentar lagi mereka berempat pasti akan kalah dan kalau mereka sudah kalah maka aku akan terpojok mulai sekarang aku harus mulai susun rencana untuk menghadapi keadaan tersebut, berpikir sampai di situ, dengan bahasa Tibet segera ujarnya kepada ketiga orang itu. Kalau dilihat keadaan pada saat ini, mungkin sebelum empat dewa pelindung hukum tiba di sini, kita bakal menderita kerugian lebih dahulu, agar Tiongcu tidak kecewa bila aku katakan serbu nanti, laksana kilat kalian harus turun tangan untuk menangkap pemuda itu. Salah seorang Tibet yang beralis merah segera tertawa dingin, katanya. Kenapa engkau tidak pergi menangkap sendiri, sebaliknya suruh kami yang menangkap tujuanku. Aku suruh kalian menangkap pemuda ini adalah untuk menggertak dua orang bocah perempuan itu, ilmu silat yang mereka miliki tidak berada di bawah kepandayan Tiongcu kita, tak mungkin kalian bisa menandingi mereka, kalian tak mengerti bahasa Han. Setelah kalian tangkap dirinya maka aku akan menggertak dua orang gadi itu agar menghentikan serangannya siapakah bocah itu, kenapa dua orang gadis itu dapat kita gertak dengan menangkap bocah tersebut melihat perangkap yang dipasang sudah termakan, Buddha Antik meneruskan kembali ucapannya. Bocah keparat itu adalah kekasihnya dua orang gadis tersebut mereka mencintai dirinya, bagaikan mencintai jiwa sendiri, kalau kita berhasil menangkap pemuda itu maka mereka tidak akan berani bertindak secara sembarangan, kekasihnya. Satu orang mana mungkin bisa mempunyai dua orang istri hampir persamaan waktunya tiga orang itu menjerit kaget. Rupanya di wilayah Tibet yang ada adalah seorang istri dengan suami yang banyak, satu suami dengan banyak istri belum pernah terjadi di sana, karena itulah tiga orang Tibet itu merasa heran bercampur kagum. Tiga pasang metu sama-sama dialihkan ke atas wajah gak inling dan menatapnya tajam-tajam, kecuali wajahnya tampan mereka tak dapat menemukan keistimewaan apakah ia dimilikinya sehingga ia bisa mempunyai begitu banyak kekasihnya. Buddha antik yang melihat kejadian itu, diam-diam tertawa geli, pikirnya. Makanya tempat ini bukanlah tempat gersang yang kekurangan perempuan seperti tempat kalian itu apanya yang perlu diherankan lama sekali. Tiga orang Tibet itu termenung kemudian salah satu di antaranya baru bertanya. Bagaimana dengan ilmu silatnya huuh tentu saja jauh lebih dasyat daripada kalian bertiga, pikirnya Buddha antik dalam hatinya, kalau tidak, kenapa hut ia menghadiahkan kepada kalian di hati ia berpikir demikian, diluaran jawabnya. Oh oh oh, enteng sekali, coba lihat tampangnya yang lembek dan lemah, masa masih belum tahu tiga orang Tibet itu segera mengangguk, gumah mereka. Tidak punya kepandayan akan tetapi bisa disenangi oleh begitu banyak perempuan yang berwajah cantik, keadaan di sini jauh berbeda dengan tempat di sana, kalau kami bisa hidup di sini, oh 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 betapa senangnya, dalam hati Buddha antik tertawa dingin, kembali pikirnya. Dalam penitisan kalian yang akan datang, mungkin kalian bisa dilahirkan di sini, Gak Inling tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, akan tetapi ia mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka rencanakan dan diam ia pertingkat kewaspadaannya dan menghimpun segenap kekuatan tubuhnya dalam telapak. Sementara itu pertarungan di luar gelanggang telah berlangsung mendekati lima puluh jurus, Tian Hang Pang Chu masih tetap ganas bagaikan singa, sedang empat orang lawannya Tian Lama Tian bertambah payah dan mulai tak sanggup mempertahankan diri. Nenek tua berambut uban diam-diam melirik sekejap ke arah belakang, ketika melihat dirinya tepat berada di mulut jalan keluar yang sengaja dibuat para jago, dalam hati kecilnya ia ambil keputusan, pikirnya. Dalam keadaan yang menentukan antara mati dan hidup, aku tak dapat memikirkan keselamatan kalian lagi, berpikir sampai di situ, mendadak ia membentak keras. Aku akan mengadu jiwa dengan dirimu sepasang telapak yayun ke depan, namun tiada angin pukulan yang meluncur keluar, tubuhnya merandek dan segera meluncur ke arah belakang. Tian Hang Pang Cu yang memegang posisi telah lebih menguntungkan tidak ambil peduli mau mengadu jiwa atau tidak napsu membunuh terlintas di atas wajahnya, sepasang telapaknya yayun ke depan dengan jurus menjaga naga dari ribuan li lima gulung angin desiran tajam langsung menerobos ke arah depan pada saat yang bersamaan telapak kirinya laksana kilat melancarkan tiga pukulan yang memaksa tiga orang musuh lainnya mau tak mau harus kerahkan segenap kekuatan. Tenaga yang dimilikinya untuk melindungi diri. Dua serangan dilancarkan bersamaan dan sedikit pun tidak terlihat mana lebih dahulu mana lebih belakangan, dari sini dapat diketahui betapa dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini. Satu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecah kesunyian. Pelok mengerti tenaga dorongan ke depan nenek berambut uban itu roboh terjengkang sejauh tujuh tombak ke depan, ia muntah darah segar berulang kali, badannya lemas tak bertenaga dan segenap tenaga dalamnya punah tak berbekas. Dengan susah payah ia merangkak bangun, gumamnya dengan suara pedih. Daripada hidup sengsara lebih baik mati dengan kekalahan yang diderita nenek berambut uban itu, tiga orang rekannya menjadi amat terperanjat. Jurus serangan mereka semakin kalut dan tidak karuan, sejak permulaan tadi mereka sudah menyadari bahwa kepandainya bukan tandingan lawan, apalagi sekarang setelah seorang rekannya roboh, semakin tipis harapan mereka untuk merebut kemenangan. Baru saja jeritan ngeri dari nenek berambut uban itu sirap serentetan jeritan ngeri telah bergema memecahkan kesunyian. Salah seorang di antara tiga pelindung hukum roboh pula ke atas tanah dengan ilmu silatnya punah tak berbekas. Pada waktu itulah, mendadak dari dalam ruangan berkumandang tiga kali jeritan ngeri disusul sesosok bayangan manusia berkelebat melewati atas kepala Dewi Burung Hang dan laksana kilat kabur ke arah mulut lembah. Reaksi Dewi Burung Hang cukup cepat, akan tetapi untuk beberapa saat lamanya ia dibuat tertegun juga. Tiba-tiba terdengar Gak Inling membentak keras, Buddha Antik, sekalipun engkau kabur ke ujung langit atau ke dasar lautan, ini hari jangan harap engkau bisa lolos dari cengkraman siowiamu mengikuti seruan tersebut, sesosok bayangan. Hitam. Menembusi angkasa dan mengejar keluar. Engkoling teriak Dewi Burung Hang liapun menunjotkan badan dan menyusul dari belakang. Tian Hang Pangcu paling gelisah, ia rela melepaskan jabatannya sebagai ketua kesemuanya ini bukan lain karena Gak Inling, pelapaknya berkelebat berulang kali dan tiba-tiba ia mengeluarkan jurus naga sakti Burung Hang Indah. Segumpal bayangan menyelimuti seluruh angkasa, dua jeritan ngeri berkumandang saling susul-menyusul. Tian Hang Pangcu sama sekali tidak memandang sekejapun ke arah empat orang lawannya, dia melayang ke udara dan berseru. Jaga mereka baik, baik sementara itu Buddha Antik telah berada beberapa ratus tombak di depan, Gak Inling yang harus membinasakan tiga orang Tibet lebih dahulu agak lambat menyusul pendepak itu lagi, karena ia ketinggalan lima puluh tombak lebih dari Buddha Antik. Dewi Burung Hang berada dua puluh tombak di belakang si anak muda itu, sedangkan Tian Hang Pangcu berada di barisan paling belakang. Sementara itu Buddha Antik sudah hampir mendekati sebuah hutan lebat di luar lembah, Gak Inling yang menyaksikan hal itu menjadi amat gelisah. Pada saat itulah, tiba-tiba dari mulut lembah muncul malaikat raksasa bermuka merah yang tingginya beberapa tombak itu, dua puluh tombak di belakangnya mengikuti manusia bertato sembilan naga, rupanya manusia bertato itu sedang mengejar malaikat raksasa. Dewi Burung Hang menjadi sangat kegirangan, segera teriaknya. Hei, malaikat raksasa bermuka merah, cepat hadang Hwasyo itu untuk majikan mudamu malaikat raksasa bermuka merah segera menengadah ke atas, ia melihat kurang lebih dua puluh tombak di hadapannya benar-benar berkelebat datang seorang Hwasyo gundul. Tanpa berpikir panjang lagi ia menjulurkan tangannya ke depan, bagaikan sedang mengusir ayam kecil serunya. S.S.S.S.T.T.S.S.S.T.T.T. Hwasyo, ayo kembali kamu. Sementara Hwabuda antik sedang melarikan diri terbirip-birip bagaikan seekor anjing yang kena digebuk, ketika melihat seorang manusia raksasa menghadang jalan perginya, napsu membunuh segera timbul dalam hatinya, dalam hati ia berpikir. Maknya manusia tolol seperti itu pun bisa hidup sampai ini hari sementara otaknya masih berputar, ia sudah tiba kurang lebih satu tombak di hadapan malaikat raksasa bermuka merah, ia segera membentak keras. Bocah keparat, rupanya kau ingin mampus dengan jurus menghancur ratakan lima buki, dia hajar dada malaikat raksasa bermuka merah. Malaikat raksasa bermuka merah itu tertegun, batinnya. Huasio, kau keliru kalau menghantam dada kubla am, di tengah benturan keras, debu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa. Malaikat raksasa bermuka merah terdorong mundur lima langkah ke belakang, dengan mata melotot, makinya. Keledai gundul, to ayamu toh tak pernah terikat habungan dendam atau sakit hati dengan dirimu, kenapa baru saja bertemu tanpa pikir panjang engkau iantas pukul orang? Kau mengerti peraturan atau tidak? Sementara itu manusia bertato sembilan naga telah menyusul datang, ia memperhatikan malaikat raksasa bermuka merah beberapa waktu lamanya, kemudian menyambung. Engkau sendiri tidak tahu aturan, inilah yang dinamakan kalau tidak bertempur tak akan mengenal Buddha antik sendiri yang menyaksikan serangannya. Ia bukan saja gagal untuk merobohkan lawannya, malahan telapak sendiri terasa amat sakit, hatinya menjadi terkesiap pikirnya. Atau benarkah di kolong langit terdapat orang yang berkepandaian semacam ini, berpikir sampai di situ, ia tidak berani maju dan cepat-cepat melayang ke arah samping kanan. Siapa tahu baru saja ia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar serentetan suara teguran yang amat dingin berkumandang datang. Buddha antik, nyonya mudamu sudah lama menantikan dirimu di sini. Buddha antik merasa amat terperanjat, ia menengadah ke atas dan terlihatlah orang yang menghadang jalan perginya. Buddha bukan lain adalah Dewi Burung Hang atau Bwe Giok Siang. Ia menyadari akan kelihayan musuhnya, tanpa berpikir panjang tubuhnya segera berganti arah dan kabur dari sebelah kiri, akan tetapi ini segera menemukan di samping manusia bertato sembilan naga kini telah bertambah dengan Tian Hang Pang Cu yang berkain cadar di atas wajahnya. Tiga penjuru telah dihadang Weh lawan, tangguh, terpaksa ia harus mengundurkan diri ke belakang. Buddha antik, serentetan suara teguran yang amat menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian. Apakah engkau tidak ingin melihat jalan terakhir yang masih ada Buddha antik Tau Gak In Ling lah yang berada di arah belakang, kini dia benar-benar berada dalam kepungan lawan bahkan musuh-musuh yang mengurung dirinya di empat penjuru rata-rata memiliki tenaga dalam yang jauh berada di atas kepandainya. Untuk pertama kalinya Buddha antik merasa bahwa kesempatan hidup baginya terlalu tipis, karena dalam hal penaga dalam maupun kecerdasan, semua orang musuhnya jauh lebih hampuh daripada dirinya. Aku harus beradu jiwa, pikir Buddha antik di dalam hati, bisa membunuh seorang berarti aku dapat menarik kembali sebagian modaku setelah ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya. Dia segera ambil keputusan keji, kepada Gak In Ling ujarnya dengan suara menyeramkan sekali. Bocah keparat Shiga kalian boleh maju bersama HMM Buddha antik, engkau menganggap dirimu pantas untuk menghadapi kami bersama. Hahaha, tidak pantas tanda tanya. Kalau tidak tidak pantas mengapa engkau gunakan begitu banyak orang untuk mengepung diriku kalau engkau tidak kabur, mungkin orang segan untuk memandang sekejap pun kepadamu, gak inling, apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku menghukum mati engkau secara perlahan-lahan suaranya dingin menyeramkan membuat bulu kuduk semua orang-orang pada bangun berdiri. Tanpa sadar Buddha Antik mundur dua langkah ke belakang, sorot matanya yang mengerikan menatap wajah musuhnya tanpa berkedip. Sementara Dewi Burung Hang berdua dengan rasa ngeri memandang wajah pemuda itu, seolah-olah mereka tak percaya kalau perkataan tersebut diutarakan dari mulutnya. Buddha Antik tarik napas panjang, katanya dengan suara berat. HMM belum tentu engkau dapat melakukannya. Sambil berbicara, dengan keraskan hati ia maju selangkah ke depan gak inling tertawa dingin, ejeknya. A.O. Silahkan turun tangan, dual di antara kita berdua seru Buddha, Antik sambil menyapu sekejap ke arah dua orang gadis di sampingnya. HMM engkau belum pantas untuk menerima pengerubutan dari kami. Buddha Antik menyadari bahwa pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan lagi, ia segera membentak keras. Aku akan mengadu jiwa dengan dirimu menggunakan jurus guntur dan petir saling menyambar, laksana kilatia menghantam tubuh Gak Inling, kecepatan geraknya menyerupai suatu serangan sergapan. Napsu membunuh telah menyelimuti seluruh angkasa, kedasyatannya benar-benar mengerikan. Sejak semula Buddha Antik sudah mengetahui bahwa Gak Inling memiliki ilmu telapak maut yang maha dasyat, akan tetapi dia tahu kalau kepandayan tersebut belum berhasil mencapai kesempurnaan, karenanya dalam hati ia tidak begitu merasa takut dengan dirinya, akan tetapi sekarang setelah menyaksikan datangnya pukulan itu, ia merasa amat terperanjat. Tatkala racun keji masih bersarang dalam tubuh Gak Inling, telapak mautnya hanya bisa digunakan dalam lima bagian tenaga saja, warna merah belum menyelimuti ujung jari, akan tetapi sekarang seluruh telapaknya telah berubah menjadi merah darah. Untuk menghadapi tenaga pukulan sebesar lima bagian pun Buddha Antik sudah tak tahan apalagi saat ini Gak Inling telah mempergunakan tenaga pukulannya sehingga mencapai sepuluh bagian, bisa dibayangkan betapa terperanjatnya hati padri itu. Tian Hang Pang Cu sendiri pun merasa amat terperanjat, di tengah kekagetan ia juga merasa gembira, sebab dari kedasyatan angin pukulan dari Gak Inling dia mengetahui bahwa racun keji yang mengeram dalam tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Dan sekejap mata dua orang itu sudah saling bergebrak sebanyak lima jurus, semua serangan dilakukan dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat, rupanya dia ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan tersebut. Perasaan takut yang muncul dalam hati kecilnya ditambah tenaga dalam yang bukan tandingan memaksa permainan jurus Buddha Antik Tian Lamatian bertambah kalut, wajah ramah yang semula menghiasi mukanya kini sudah lenyap tak berbekas, Sorot Meta yang saleh berubah menjadi sorot meta penuh kelicikan dan kekejian seringkali dan menyapu sekitar tempat itu berusaha untuk mencari titik kelemahan dan meloloskan diri dari sana. Dewi Burung Hang yang meyaksikan tingkah laku padri itu, segera tertawa dingin dan memperingatkan. Buddha Antik, lebih baik engkau tak usah memikirkan rencana busuk aku siap menghadapi setiap rencana busukmu itu melihat rahasianya ketawan. Buddha Antik semakin terperanjat, rasa bencinya terhadap gadis itu merasuk hingga tulang sum-sum, akan tetapi meskipun ia merasa benci tapi rencana untuk meloloskan diri belum lenyap dari dalam benaknya. Secara beruntun Gak Inling melancarkan tiga buah pukulan berantai, lalu sambil tertawa seram, ejeknya. Buddha Antik, si Owia akan melihat cantum dan hatimu berwarna merah atau hitam. Buddha Antik melancarkan tiga buah pukulan berantai untuk memunahkan datangnya ancaman tersebut, sambil berusaha menenteramkan hatinya. Ia menjawab, jantungku berada dalam dada, kalau engkau punya kepandayan, silahkan periksa sendiri sepasang alis mati Gak Inling. Tiba-tiba berkenyit, jurus serangannya berubah dan bentaknya keras-keras. Lihat serangan bayangan manusia berkelebat lewat, tiba-tiba ia menerobos masuk ke tengah lapisan bayangan telapak dari Buddha Antik. Dewi Burung Hang berdua yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, tanpa sadar mereka masing-masing maju selangkah ke depan pada saat itu, dari tengah gelanggang berkumandang suara jeritan Buddha Antik yang menyayatkan hati. Jeritan itu menghentikan langkah kaki dari dua gadis tersebut, mereka menengadah ke atas dan merasakan hatinya bergetar keras. Tampaklah Gak Inling mencekal sebuah lengan kanan Buddha Antik yang mengucurkan darah sorot matanya memancarkan sinar kebengisan. Sepasang alis matanya berkenyit dan tampangnya mengerikan sekali. Buddha Antik mundur tiga tombak ke belakang mukanya yang merah pada memancarkan rasa kesakitan yang luar biasa, kian lama paras mukanya kian bertambah pucat, mungkin ia masih merasa berat hati untuk meninggalkan dunia yang fana ini, maka dengan sorot mati yang bulat besar dan memancarkan sinar ketakutan ia menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip ia lupa untuk mengerahkan tenaga dalamnya guna menyumbat aliran darah dari mulut lukanya. Tidak ada perasaan kasihan atau ibe terpancar di atas wajah Gak Inling, pada saat ini perasaan hatinya seolah telah berubah menjadi kaku dan membesi, dengan penuh kebengisan serunya. Buddha Antik, aku rasa tujuanku sudah hampir tercapai, Buddha Antik tak dapat menguasai diri lagi. Ia mundur lagi, ia mundur tiga langkah ke belakang dan berseru dengan gugup, Gak Inling seorang persilatan baru saja mulai mempercayai akan hati kependekaranku, tetapi, tetapi sekarang aku hendak melepaskan engkau dengan tanganku sendiri, bukankah begitu sindir Gak Inling sambil tertawa seram? Tidak salah jawab Buddha Antik sambil mengangguk, aku merasa sayang untuk itu, suara tertawa panjang yang nyaring dan keras bergema menembusi angkasa, di tengah gelap tertawa tersebut meliputi rasa sedih yang kelewat batas, membuat siapapun yang mendengar dapat ikut merasakan ketidakonakan nada tersebut. Lama, lama sekali Gak Inling menghentikan gelap tertawanya, dengan suara tajam ia menyindir. Buddha Antik, mengapa engkau mengkhawatirkan keselamatanku? Buddha Antik tidak malu disebut sebagai seorang pemimpin persilatan, mendengar sindiran tersebut dengan berterus terang ia menjawab, demi kehidupan mau tak mau aku harus memperingatkan dirimu, kalau orang yang hendak kau bunuh adalah orang lain dan bukan diriku, aku akan lebih suka melihat engkau membunuh beberapa orang lagi agar manusia di kolong langit daripada membenci dirimu. Perlahan-lahan Gak Inling maju ke depan, mendekati Buddha Antik katanya dengan nada menyeramkan tahukah engkau perasaan hati apakah yang kubawa ketika meninggalkan lembah Ohliongkok aku tahu, tetapi aku tidak mengharapkan untuk tahu Gak Inling tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 perduli engkau mengharapkan atau tidak? Pokoknya aku telah munculkan diri ketika masih berada dalam lembah Ohliongkok. Aku telah menelan racun untuk berlatih kepandaian. Aku telah memandang enteng soal memati hidup, kalau mati hidup pun sudah ku kesampingkan. Hei keledai bangsat, yang berpura berbudi seperti engkau, dapatkah aku lepaskan dirimu hanya dikarenakan soal nama satu-satunya harapan Buddha antik untuk hidup ikut lenyap bersama dengan ucapan tersebut. Sekarang dia hanya dapat memilih bagaimana caranya untuk menerima kematian tersebut. Dengan pandangan dingin diliriknya sekejap ke arah Gak Inling, tiba-tiba telapak kirinya laksana kilat diayun ke atas ubun-ubun sendiri, tidak salah, inilah caranya kematian yang paling bersih. Tetapi sayang seribu kali sayang dia cepat, Gak Inling jauh lebih cepat, baru saja dia ayunkan telapaknya tiba-tiba terdengar Gak Inling membentak nyaring. Huhuhuh, tidak akan semudah itu bayangan manusia berkelebat lewat, tau-tau lengan kiri Buddha antik telah berpindah tangan mimpi pun Buddha antik tak pernah menduga kalau Gak Inling bakal bersikap begitu kejam terhadap dirinya, dari putus asa ia menjadi naik pitam, bentaknya keras-keras. Gak Inling, kau apa yang hendak kau lakukan atas diri hutiamu Gak Inling tertawa seram. Hehehe, handai kata engkau masih beruntung, maka akanku suruh kau saksikan sendiri apakah warna jantungmu yang sebenarnya dengan sorot matanya yang ngeri Dewi Burung Hang berdua memandang ke arah Gak Inling tanpa berkedip. Su membunuh seketika memancar keluar dari balik mati Gak Inling mendadak tangan kirinya laksana kilat menusuk ke atas dada Buddha antik, gerakannya amat cepat dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Belum sempat Buddha antik menggigit putus lidah sendiri, mendadak ia menjerit ngeri, sekujur badannya gemetar keras dan perlahan-lahan ia roboh terkapar di atas tanah. Tangan kiri Gak Inling masih tetap menancap di atas dada lawan, darah segar mengucur keluar membasahi seluruh tubuh pemuda itu dan menetes ke atas tanah. Sekuat tenaga Gak Inling menarik kembali tangannya, dua orang gadis itu segera menjerit kaget dan putar badannya. Dalam genggaman si anak muda itu telah bertambah dengan sebuah jantung manusia yang masih mengucurkan darah, sorot matanya yang merah darah menatap kajam wajah. Buddha antik yang kaku dan hijau membesi itu, ujarnya dengan suara berat. Buddha antik, lihatlah jantungmu juga berwarna merah, seperti halnya dengan jantung orang lain, akan tetapi dalam detak jantung tersebut semasa dalam tubuhmu, kau, kau secara kejam telah membinasakan seseorang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Buddha antik tidak dapat berbicara lagi, dengan kaku ia memandang ke arah jantung sendiri perlahan-lahan matanya terkatuk dan binasalah padri gadungan yang sudah banyak melakukan kejahatan itu. Perlahan-lahan Gak Inling membuang jantung itu ke atas dada jenazah dari Buddha antik dengan kaku ia menengadah ke atas memandang awan yang tergerak di angkasa, seakan-akan ia sedang berdoa. Malaikat raksasa bermuka merah menghembuskan napas panjang, seakan-akan ia akan membuang semua kengerian yang dilihatnya selama ini dalam hembusan tersebut. Dewi burung hang pun putar badannya kembali, ia tidak berani memandang ke arah jenazahnya Buddha antik, buru-buru ia menghampiri Gak Inling sambil ujarnya dengan lembut. Engkoling, ayo jalan, kita cuci tangan dulu sambil berpaling lalu memerintahnya. Kim Kong, seret mayat itu dan kubur di sini di suatu tempat pada saat yang persamaan, Tian Hang Pang Chu pun sedang memerintahkan. Manusia bertato sembilan naga, seret mayat itu dari sini baru saja malaikat raksasa bermuka merah maju selangkah ke depan. Manusia bertato sembilan naga telah keburu berseru. Hei bocah gede, jangan usik-usik mayat itu, akulah yang mendapat perintah untuk mengurusinya. Omong kosong, teriak malaikat raksasa bermuka merah dengan mata melotot besar, terang-terangan akulah yang mendapat perintah. Siapa yang suruh engkau kurang ajar, engkau hendak ajak aku untuk berkelahi. Teriak manusia bertato sembilan naga dengan dahi berkerut. Berkelahi? Kenapa engkau mau berkelahi aku muat melihat tampangmu itu, dengan pandangan mati yang tajam malaikat raksasa bermuka merah memperhatikan pula lawannya beberapa saat, kemudian berteriak. Aku sendiri pun makin lihat tampangmu semakin muak, memandang ketololanmu yang kelewat batas aku menjadi heki, mari-mari-mari siapa yang menang di Allah yang berhak mengubur mayat ini, gak inling memutar badan, pikirnya di dalam hati dengan perasaan keheranan. Belum pernah kutemui ada orang yang berkelahi dengan taruhan mengubur mayat, mereka berdua memang sama-sama tololnya Dewi Burung Hang mengerutkan dahinya, ia hendak menghardik dua orang manusia tolol itu, buru-buru gak inling menarik tangannya sambil berbisik. Adik siang, jangan urusi dia biar mereka berdua berkelahi dulu, kalau tidak mereka tidak akan puas dengan pihak yang lain, jika sampai bertemu dengan musuh tangguh maka mereka tak bisa bekerja sama untuk bertempur kalau sampai begitu bukankah kita yang bakal repot. Gak inling yang menarik tangan Wee Giok siang dapat terlihat pula oleh Tian Hang Pangcu, ia merasa sedih dan pikirnya di dalam hati. Bagaimanapun juga Gak inling jauh lebih menaruh perhatian terhadap dirinya daripada terhadap diriku, A.A.I.I. Kalau aku tidak menjabat sebagai Pangcu satu perkumpulan, mungkin pada saat ini aku telah berada bersama dirinya, berpikir sampai di sini ia lantas menengadah kebetulan sekali terbentur dengan sorot metode dari Gak inling, tampaklah pemuda itu gelengkan kepalanya mencegah dia untuk buka suara. Tian Hang Pangcu merasakan hatinya menjadi hangat, tanpa sadar dia pun mengangguk. Baik, kalau begitu kita lakukan secara demikian saja, terdengar manusia bertato sembilan naga anggukan kepala dan siap untuk turun tangan. Tunggu sebentar, tiba-tiba malaikat raksasa bermuka merah berteriak keras, aku akan lepas pakaian lebih dahulu, sekalipun pakai pakaian pukulanku juga bisa menembusi tubuhmu, kenapa mesti dilepas yang kau tahu apa maki malaikat raksasa bermuka merah dengan mata melotot besar, pakaian ku ini tak mempandip pukul atau dibacok aku tak sudi mencari keuntungan dari situ. Sementara masih berbicara, ia telah melepaskan pakaian warna hitamnya sehingga tampaklah dadanya yang bidang. Baik, aku pun tak akan mencari keuntungan dengan senjataku ini, seru manusia bertato sembilan naga sambil membuang toyanya, katakanlah bagaimana kalau engkau hantam diriku tiga kali lebih dahulu kemudian baru aku menghantam tiga kali kepadamu. Baik berdirilah yang tegak, ia tarik napas panjang dan segera membentak keras. Sambutlah pukulan menyapurata lima bukit ini sambil maju ke depan dialancarkan satu pukulan ke arah dada lawan belakang benturan keras menggeletar di angkasa, pasir dia debu berterbangan di seluruh permukaan. Malaikat raksasa bermuka merah hanya terdorong mundur dua langkah ke belakang, gumamnya. HMM lumayan juga, masih ada tenaganya, manusia bertato sembilan naga sendiri hanya merasakan telapaknya menjadi linu dan kaku gerutunya di dalam hati. Keparat ini mempunyai ilmu simpanan juga, pukulan tadi telah menggunakan tenaga sebesar tujuh bagian, kenapa dia hanya terdorong mundur sejauh dua langkah saja berpikir sampai disitu ia membentak keras lagi, dengan jurus yang sama yakni menyapurata lima bukit akan tetapi dengan tenaga pukulan sebesar sembilan bagian ia menghantam dada lawan. Kali ini malaikat raksasa bermuka merah terdorong mundur lima langkah ke belakang dadanya terasa sakit, ini mengejutkan hatinya. A-A-A-A jadi di dalam pukulan pertamanya tadi ia belum menggunakan tenaga penuh. HMM BOA ini pandai juga melepaskan budi, pikirnya di hati. Manusia bertato sembilan naga sendiri pun merasa kaget, ia tahu kendati pun menggunakan tenaga sebesar sepuluh bagian belum tentu lawannya bisa dirobohkan. Biji matanya yang besar berputar tiada hentinya, tiba-tiba ia berseru. Hei keparat gede, ayo maju beberapa langkah ke depan, terlalu jauh di sana. Apa bedanya berdiri di hadapanmu sambil berseru malaikat raksasa maju ke depan dengan langkah lebar? Siapa tahu baru saja ia maju ke depan, tiba-tiba manusia bertato sembilan naga membentak keras, menggunakan kesempatan dikala kuda-kudanya belum teguh. Ia maju menyerang dengan jurus menjepit bukit mengaduk samudera, malaikat raksasa bermuka merah merasa amat terperanjat, untuk menahan diri sudah tak sempat lagi duuk. Ia terhantam sehingga mundur tujuh delapan langkah ke belakang dan jatuh terjungkal ke atas tanah. Manusia bertato sembilan naga merasa amat bangga katanya. Bagaimana? Mengaku kalah tidak keparat setan, maki malaikat raksasa bermuka merah sambil loncat bangun, aku masih mengira engkau cukup bersahabat? Rupanya engkau sedang menipu orang. Keparat, to ayamu tak akan mengaku kalah, bersiap-siaplah akan kuhajar pula dirimu dua kali sebelum menjungkir balikan badanmu. Manusia bertato sembilan naga tarik napas panjang-panjang dan menghimpun segenap kekuatannya di atas dada, lalu sambil mengangguk katanya. Marilah malaikat raksasa bermuka merah membentak keras, tiba-tiba telapaknya yang besar melancarkan serangan dasyat ke depan dengan jurus menjerat bukit menguruk samudera. Manusia bertato sembilan naga adalah seorang manusia bodoh, meskipun tadi ia mendapat akal untuk menipu lawannya sehingga roboh terjengkang ke atas tanah, akan tetapi dia tak menyangka kalau malaikat bermuka merah bakal membohongi pula dirinya. Kali ini kerugian yang diderita olehnya jauh lebih besar daripada kerugian yang diderita malaikat raksasa bermuka. Merah sebelumnya, ia terhantam sampai mencelat sejauh dua tombak lebih dan mencium tanah. Bagus-bagus-bagus ini namanya satu diganti satu, teriak malaikat raksasa bermuka merah sambil tertawa, engkau membohongi aku satu kali sekarang aku pun membohongi dirimu satu kali. Marilah sekarang sambutlah kembali dua buah pukulan berikutnya. Manusia bertato sembilan naga merangkak bangun dari atas tanah, dari pukulan yang diterimanya tadi ia tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki malaikat raksasa bermuka merah jauh di atas kepandainya dengan muka masam segera serunya. Tunggu sebentar, urusan pribadi harus diselesaikan secara pribadi, urusan dinas harus diselesaikan secara dinas. Kalau mau berkelahi tunggulah sampai aku menyelesaikan urusan dinas lebih dahulu, berbicara sampai disitu ia lantas maju ke hadapan Tian Hong Pangcu dan berkata setelah memberi hormat. Lapor Pangcu, Tongcu burung hang emas Li Uye Aukin dengan membawa para anak buahnya telah mendirikan perkemahan di luar lembah, Harap Pangcu memberi perintah, suruh mereka masuk sahut Tian Hong Pangcu dengan hati girang. Kalau mereka masuk bukankah kita semua bakal terkepung Tian Hong Pangcu melirik sekejap ke arah Dewi Burung Hang, kemudian sahutnya. Dia adalah seorang ketua dari perguruan Lem Hei Pei, dan sekarang dia tak akan bertempur melawan dirimu lagi, Kalau memang begitu, harap Pangcu mengutus orang lain saja, aku masih harus bertempur melawan keparat gede itu, engkau bukan tandingannya. Sementara itu Dewi Burung Hang sendiri dengan ilmu menyampaikan suara telah berkata kepada malaikat raksasa bermuka merah. Kim Kong, bawalah pergi mayat itu, kalau nanti manusia bertato sembilan naga mengejar dirimu, engkau tak boleh sucguh sungguh melukai dirinya, sebab inilah maksud dari majikan muda aku mengerti sambil menyeret mayat Buddha antik dengan langkah lebar ia berlalu dari sana. Manusia bertato sembilan naga yang melihat lawannya sudah kabur sambil membawa mayat tersebut dan di atas tanah hanya tinggal sebuah jantung dan segumpal darah, buru-buru menyambar jantung tersebut dan mengejar dari belakang. Hei bocah keparat, engkau belum menang, teriaknya keras-keras. Dewi Burung Hang yang menyaksikan hal itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali gelengkankan kepalanya dan tertawa. Sementara itu dari luar lembah berkelebat datang seorang nyonya setengah bayah yang berbaju hijau, wajahnya cantik dan gerakan tubuhnya enteng sekali, setiba di hadapan Tian Hong Pang Chu ia segera memberi hormat dan berkata, Hamba menghunjuk hormat kepada Pang Chu Hektometer tadi manusia bertato sembilan naga telah menyebut tentang dirimu, sahutian Hang Pang Chu sambil mengangguk. Lapor Pang Chu berhubung hamba merasa tak tega maka setelah selesai mengatur persiapan hamba sengaja masuk lebih dahulu ke dalam lembah untuk berjumpa dengan Pang Chu, musuh yang mengepung lembah ini banyak sekali jumlahnya, aku melihat mereka ada rencana untuk mengepung kita sampai mati. Dewi Burung Hang yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa geli, namun ia tak banyak bicara. Tempat ini sutah tak berakal terjadi pertempuran sengit lagi, sahutian Hang Pang Chu sambil gelengkan kepalanya, kedatanganmu sungguh kebetulan sekali, sekarang kumpukan mereka semua di tempat ini, aku ada urusan hendak disampaikan kepada mereka, Pang Chu, seru perempuan setengah bayah itu dengan wajah tertegun. Tak usah banyak tanya, sebentar lagi engkau akan tahu sendiri, hamba Li Uye Aukim terima perintah, habis berkata ia buru-buru berlalu. Li Uye Aukim, sambutlah benda ini tiba-tiba Dewi Burung Hang berseru. Tangannya diayun dan sebuah tanda perintah kemala putih dengan cepat meluncur ke arah Tong Chu Burung Hang emas Li Uye Aukim. Perempuan itu miringkan badannya dan menangkap tanda perintah tersebut, setelah dia mati sebentar mula-mula ia nampak tertegun, kemudian seperti memahami akan sesuatu serunya. Li Uye Aukim mengucapkan banyak terima kasih sepeninggalnya perempuan itu Tian Hang Pang Chu melirik sekejap ke arah Dewi Burung Hang kemudian ujarnya dengan hambar. Nona Buye, apakah Siao Moai dapat menyelesaikan dahulu persoalan dalam tubuh perkumpulan sebelum kita menentukan siapa menang dan siapa kalah tentu saja, cuma di manakah ada air dalam lembah ini? Kita harus mencuci bersih lebih dahulu tangannya. Tak usah terburu-buru, jawab Gak In Ling sambil menggeleng kepala kepada Tian Hang Pang Chu ujarnya lebih jauh. Apakah Nona akan menyerahkan kedudukan ketua kepada orang lain untuk pertama kalinya Tian Hang Pang Chu mendengar Gak In Ling menyebut dirinya dengan sebutan itu, dalam hati kecilnya timbul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata meskipun tidak terhitung mesra akan tetapi kedengarannya jauh lebih akrab jika dibandingkan dengan panggilan Pang Chu, benar jawab gadis itu setelah mengawasi pemuda tersebut beberapa saat lamanya. Aku rasa, Nona sudah sepantasnya berpikir demi kepentingan umum, janganlah bertindak menuruti emosi, Tian Hang Pang Chu menyapu sekejap ke arahnya, kemudian dengan tegas gelengkan kepalanya. Aku telah ambil keputusan dalam persoalan ini, lagi pula urusan ini adalah masalah perkumpulan kami sendiri, Kong Chu mendadak ia merasa tak tenang dan buru-buru tutup mulutnya kembali. Gak In Ling Dam Biam merasa terperanjat, segera ujarnya. Kalau begitu, akulah yang terlalu banyak urusan, saking gelisahnya hampir saja Tian Hang Pang Chu menangis, ia segera berteriak. Aku, aku, Kong Chu, kau, kau jangan salah paham, sedari permulaan Dewi Burung Hang atau B.E. Giok Jilang telah menganggap gadis tersebut sebagai adiknya, melihat kejadian itu, sambil tertawa merdu segera ujarnya. Engkoling, masa engkau masih tak dapat melihatnya? Menghadapi persoalan yang ada di kolong langit, yang bisa dilakukan, lakukanlah, kalau tidak bisa melakukan janganlah dilakukan kita tak boleh tak tahu gelagat, lagi pula bagi seorang perempuan toh tak dapat selama hidup sampai tua selalu berada dalam perkumpulan, untuk pertama kalinya dari pancaran metal, Tian Hang Pang Chu memperlihatkan rasa terima kasih yang amat mendalam terhadap diri B.E. Giok Siang, namun tak sepatah katapun yang diutarakan. Seperti telah memahami akan sesuatu Gak In Ling segera tertawa, tertawanya penuh kepahitan karena ia teringat kembali akan dua orang gadis lainnya. Mari kita pergi seru B.E. Giok Siang memecahkan kesunyian, tiga orang itu segera berangkat menuju ke depan bangunan rumah itu. Empat pengkhianat telah dibekuk oleh anak buah perkumpulan Tian Hang Pang, ketika semua yang menyaksikan kedatangan ketuanya, sorot meti mereka segera ditunjukkan ke atas wajah Tian Hang Pang Chu untuk menantikan keputusannya yang terakhir. Dengan pandangan dingin Tian Hang Pang Chu menyapu sekejap ke arah empat orang nenek tua itu, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu dari mulut lembah telah muncul tujuh delapan puluh orang banyaknya, orang yang berjalan di paling depan bukan lain adalah Tong Chu Burung Hang Emas Li Uye Auki. Setibanya di tengah gelanggang dan ketika menyaksikan keadaan yang mengenaskan dari tiga orang pelindung hukum serta seorang Tong Chu-nya, dengan perasaan terjeblos katanya. Kemana perginya Tong Chu Burung Hang Kemala, Tiat Bin Popo? Ia pergi mencari dirimu jawab Tian Hang Pang Chu sambil menggeleng hambar. Dari sakunya dia ambil keluar sebuah tanda perintah kemala yang berdasarkan merah dengan ukiran seekor burung hang putih, sambil diberikan kepada Li Uye Aukim katanya. Li U Tong Chu, terimalah benda ini melihat benda itu, dengan terperanjat Li Uye Aukim segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah, katanya. Pang Chu, hamba tak berani menerimanya Tian Hang Pang sejak didirikan selalu bersatu padong menghadapi mara bahaya, ada senang dirasakan bersama ada bencana ditanggung berbareng, akan tetapi setelah terjatuh ke tanganku ternyata ada oknum-oknum yang berani berhianat serta bersekongkol dengan musuh, ini membuktikan bahwa aku memang tak mampu menduduki jabatan sebagai ketua, karena itu bagaimanapun juga kedudukan Pang Chu ini harus kuserahkan kepada orang lain, semua anggota perkumpulan Tian Hang Pang yang mendengar perkataan itu menjadi ketakutan dan sama-sama jatuhkan diri berlutut di atas tanah, para anggota lainnya yang baru datang dan tak tahu urusan, ketika melihat rekan-rekannya pada berlutut dengan muka murung. Mereka segera ikut jatuhkan diri berlutut. Dengan air matah bercucuran Li Uye Aukim berkata, sejak kecil Pang Chu sudah dianugerahi untuk mengepalai perkumpulan Tian Hang Pang, garis kebijaksanaan Pang Chu selama ini adalah menolong kaum lemah dan menyayangi semua anggota perkumpulan bagaikan menyayangi diri sendiri, akan tetapi Pang Chu pun harus tahu di kolong langit banyak sekali terdapat manusia-manusia yang tak kenal budi, kalau kita mengambil mereka sebagai patokan, entah berapa banyak manusia yang sungguh-sungguh baik di kolong langit. Karena itu hamba harap Pang Chu suka menyayangi jerih payah CO Usu kita dalam mendirikan perkumpulan kita di masa lalu. Dan mengasihani pula dalam perkumpulan kita, belum ada orang yang mampu meneruskan jabatan tersebut. Sekalipun Te Chu sekalian harus menerima penderitaan dan siksaan, Te Chu semua tak akan berani melupakan budi kebaikan dari Pang Chu, semua anggota perkumpulan Tian Hang Pang sama-sama mengucurkan air matu karena merasa terharu. Gak In Ling merasa kagum sekali atas kebijaksanaan gadis itu, kendatip pun ia belum pernah menyaksikan raut wajah aslinya, akan tetapi sekarang ia merasa betapa menariknya gadis itu. Dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipi Tian Hong Pang Chu, ia menghela nafas panjang dan ujarnya. C. O. Su generasi yang lampau terluka dan mati karena ada orang yang mengkhianati dirinya, sebelum ia menghembuskan nafas terakhir beliau telah berpesan kepada ku akan sepatah kata, kalian tak akan tahu tentang hal itu. Ia menyekai raut matanya yang saat itu jatuh berlinang, sesudah memandang sekejap ke arah semua anggota perkumpulannya dengan perasaan kasehan, ia berkata dengan sedih. Beliau berkata, pada saat orang lain mengkhianati dirimu, itulah waktunya bagimu untuk meninggalkan perkumpulan Pang Chu kau kau tidak boleh mempercayai 100% Pesan terakhir dari Loh Pang Chu yang dipengaruhi emosi kata Li Uye Aukim dengan suara terisak. Tidak aku mempercayai perkataannya 100%, sebab perkumpulan Tian Hang Pang bukan harta kekayaan dari keluarga in kami, aku, aku sudah seharusnya cepat-cepat tinggalkan perkumpulan ini. Keluarga In Seru Li Uye Aukim dengan hati tertegun. Tiba-tiba Tian Hang Pang Chu melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya, selembar wajah yang cantik jelita terpanjang di depan mati semua orang, membuat para anggota perkumpulan Tian Hang Pang menjadi tertegun dan termangu-mangu. Diam-diam Dewi Burung Hang melirik sekejap ke arah Gak In Ling, dengan ilmu menyampaikan suara katanya. Engkau Ling, engkau sangat hoki, coba lihat betapa cantiknya wajah gadis itu adik siang, tegur seng pemuda dengan alis matu berkenyit. Kenapa tidak kau lihat dulu dalam situasi apakah kita sekarang ini? Kenapa sih engkau masih begitu nakal melihat Gak In Ling tak senang hati, Bu E Gi Oks yang tidak berani banyak bicara, sambil mencibirkan bibirnya ia mengomel. Aku bicara demi kebaikanmu, sebaliknya engkau malah memaki aku. IHMM tak tahu diri, dalam pada itu, dengan pandangan dingin Tian Hang Pang Chu telah menyapu sekejap sekeliling tempat itu, katanya. Benar, lo Pang Chu adalah ibuku, aku Win Hang Im menerima jabatan sebagai ketua. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam bagi kematiannya. Kini dendam sakit hati sudah terbalas. Perkumpulan Tian Hang Pang sudah bukan merupakan tempat tinggalku lagi. Liu Tong Chu sesaat sebelum ibuku meninggal dunia, ia telah berpesan bahwa perkumpulan kita hanya dapat diwariskan kepadamu. Kendatipun aku telah mengundurkan diri dari perkumpulan Tian Hang Pang, akan tetapi asal aku punya kesempatan dan perkumpulan kita mengalami musibah, setiap saat aku dapat membantumu dirimu. Nah terimalah benda itu Pang Chu. Liu Tong Chu, aku telah memperlihatkan wajah halisku dan menerangkan dulu duduknya persoalan, kenapa engkau masih belum menerima jabatan ini? Sebenarnya apa maksud mu Liu Yau Kim dibuat apa boleh buat, terpaksa dia menjalankan penghormatan besar sebanyak sembilan kali dan menerima tanda perintah tertinggi dari perkumpulan Tian Hang Pang Chu. Mulai hari ini perkumpulan Tian Hang Pang akan dipimpin oleh Liu Pang Chu, ujarin Hang Im dengan suara datar. Xiao Mo I ucapkan banyak terima kasih atas kecintaan dan kesetiaan saudara sekalian selama banyak tahun ini, habis berkata ia memberi hormat keempat penjuru, lalu sambil berpaling katanya kepada Buwe Giok Siang. Nona Buwe, mari kita berangkat aku melihat di sana ada air kata gadis si Buwe sambil tertawa. Benar, disitulah sumber air dari perkumpulan kita, sahut In Hang Im sambil mengangguk kepada empat pengkhianat tambahnya. Kalian berempat telah melihat dengan metu kepala sendiri Nona, engkau boleh bunuh diriku, kata Nenek berambut uban. In Hang Im tertawa dingin. HMM kalau aku bunuh kalian pada saat ini, tentu kalian akan mengatakan bahwa aku sedang bermain sandiwara, setelah kalian mati maka tampuk pimpinan akan ku pegang kembali, karena itu aku tidak ingin membinasakan kalian, akan ku suruh kalian menyaksikan semua perkembangan ini dengan metu kepala sendiri, dengan rasa menyesal dan malu, empat orang pengkhianat tersebut tundukan kepalanya rendah-rendah. Tanpa banyak bicara lagi In Hang Im berpaling ke arah Buwe Giok Siang dan berseru. Mari kita berangkat dia segera enjotkan badan dan berlalu dari situ. Dewi burung Hang atau Buwe Giok Siang serta Gak In Ling menyusul dari belakang, dalam sekejap metu, tiga orang itu sudah lenyap di balik hutan yang lebat di ujung lembah itu. Sepeninggalnya ketua mereka, Li Uye Auki menghela napas panjang, serunya kepada semua anggota perkumpulan Tian Hang Pang yang masih berdiri termangu-mangu. Pang Cu telah pergi jauh, inilah ketidakberuntungan bagi perkumpulan kita, setelah berhenti sebentar, sambil berpaling ke arah empat pengkhianat itu sambungnya lebih jauh dengan suara dingin. Setelah Pang Cu mengampuni jiwa kalian, aku pun tak akan menyusahkan kamu berempat, akan tetapi selama kalian masih hidup di kolong langit dan di hati kalian masih ada perasaan seorang manusia. Aku harap kalian bisa bertobat dan banyaklah melakukan kebaikan. Nah sekarang pergilah bicara sampai di situ, ia tidak memperdulikan keempat orang itu lagi dan berlalu untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Sementara itu Win Hang Im yang berlalu dengan cepat, tidak selang seperti minum teh kemudian telah tiba di sebuah tebing bukit, batu berserakan di mana-mana dari pohon yang tinggi besar tumbuhlah tumbuhan lebat di sekitar tempat itu. Di atas tebing merupakan sebuah tanah datar, luarnya beberapa ratus tombak dengan sebuah kolam ikan yang besar berada di tengah lapangan. Sambil menuding air kolam itu, Win Hang Im berkata dengan suara dingin kepada pemuda sedat. Kalau mau cuci tangan, cucilah di sana Dewi Burung Hang yang menyaksikan sikap gadis itu, dalam hati segera berpikir. Pada saat ini hatinya diliputi kesedihan, kalau sampai bertempur nanti ia pasti akan bertarung dengan sengit dan mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya, dalam keadaan begitu salah satu di antara kita pasti akan ada yang mampus di tempat itu, aku harus menunggu sampai hatinya tenang baru melangsungkan pertarungan, dengan demikian dia tak akan bertindak nekat berpikir sampai di situ, ia lantas berkata. Oh ya aku telah melupakan suatu masalah penting sambil berpaling ke arah In Hang Im serunya. Nona, barusan aku telah bersabar menunggu ketika engkau menyelesaikan persoalan perkumpulanmu, sekarang aku pun ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, dapatkan engkau menunggu aku sebentar silahkan Dewi Burung Hang tidak memperdulikan lagi diri Gak In Ling, ia segera enjotkan badan dan berlalu dengan tergesa-gesa, seakan-akan ia benar-benar sedang menghadapi suatu urusan yang sangat penting. In Hang Im mendengus dingin, ia berpaling dan terlihatlah Gak In Liok baru saja cuci tangan dan putar badannya, alis matanya kontan berkenyit setelah memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu. Dalam hati In Hang Im mendengus dingin, ujarnya dengan cepat. Dwee Giyoks yang ada urusan penting yang hendak diselesaikan lebih dahulu, dia pergi kemana urusan kalian sendiri dari mana aku bisa tahu. Mendengar nada ucapannya tidak bersahabat alis mategak In Ling semakin berkenyit. Nona Im tegurnya. Kalau bicara kenapa tidak jelas? Aku, tidak jelas? Siapa suruh engkau banyak bertanya aku toh tidak melihat kemana perginya, apa salahnya kalau ku tanyakan kepada Nona Bantah Gak In Ling dengan perasaan tidak puas? In Hang Im merasakan pikirannya kalut dan tidak karuan, menyaksikan pula sikap Gak In Ling yang begitu dingin dan ketus terhadap dirinya, pikirannya yang sudah kalut semakin kacau, matanya kontan melotot besar, bentaknya. Aku tidak bersedia memberitahukan kepadamu Gak In Ling adalah seorang pemuda yang tinggi hati, melihat kesombongan gadis itu, ia segera tertawa dingin dan menjawab kalau begitu aku akan pergi mencari sendiri, sambil berkata ia segera menggerakkan tubuhnya dan berlalu. Mula-mula In Hang Im merasa tertegun, tiba-tiba ia putar badan dan menangis terisak dengan sedihnya. Gak In Ling sendiri baru saja berjalan beberapa langkah, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Ia bersedih hati karena terkenang masa lampau, bisa dimaklumi kalau perkataan dan gerak-geriknya kurang lebih menyenangkan hati, seandainya aku pergi dan dalam sedihnya ia ambil keputusan pendek apa dayaku berpikir sampai di situ. Dia segera berpaling, tampaklah seluruh tubuh In Hang Im gemetar keras karena sedang menangis dengan sedihnya, namun sedikit pun tidak kedengaran suaranya. Tanpa sadar Gak In Ling menghentikan langkahnya dan kembali ke sisi In Hang Im, tegurnya dengan lembut. Nonain siapa yang suruh engkau memanggil diriku aku sendiri yang surah aku memanggil, karena aku tahu perasaan hatimu terhadap diriku, In Hang Im merasa agak lega, akan tetapi ia tetap berkata dengan suara dingin. Pada waktu itu aku mengira engkau sudah mati, karena itu aku berkata begitu, Gak In Ling perlahan-lahan alihkan sorot matanya ke tengah kolam, ia berkata dengan hambar. Mungkin Tian mengasihani diriku karena sakit hatiku belum terbalas, oleh sebab itu dia telah membiarkan aku hidup beberapa hari lagi, beberapa hari lagi In Hang Im tak dapat menguasai diri lagi, mendadak ia putar badan dan menatap wajah pemuda itu dengan tajam. Gak In Ling tarik kembali sorot matanya yang sayu, ketika pandangan matanya terbentur dengan sorot matanya yang hangat dan penuh rasa cinta itu, mendadak hatinya tercekat, buru-buru dia melengos ke samping. Jangan alihkan sorot matamu ke arah lain seru In Hang Im dengan hati terasa pedih, kenapa-kenapa engkau tidak sudi meresapi perasaan hatiku melalui pandangan mataku ini? Gak In Ling tidak jadi mengalihkan sorot matanya, ia menjawab dengan suara berat. Ketika pertama kali aku berjumpa dengan dirimu, aku telah dapat meresapinya, apa yang berhasil kau resapi kebaikan hati dan dan apa Gak In Ling mundur selangkah ke belakang lalu menjawab, engkau tidak ingin berpisah kembali dengan diriku tapi engkau, engkau telah meninggalkan aku ujarin Hang Im dengan terisak. Benar, karena aku harus meninggalkan dirimu mengapa perlahan-lahan dan Gak In Ling menengadah dan menatap wajah ini Hang Im tajam-tajam, jawabnya, pada waktu itu aku datang dengan hati penuh perasaan benci, aku mengetahui tentang usiaku sendiri, karena itu aku tidak mengharapkan ada satu manusia pun yang merasa kasihan kepadaku, apalagi mencintai diriku, bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui perasaan hatiku, karena akulah yang menciptakan benci, tetapi, makin kau ciptakan kebencian, aku semakin mencintai dirimu, ujar ini Hang Im dengan lembut, sampai akhirnya sewaktu berada di benteng Hui In Chai, aku baru tahu, mendadak paras mukanya berubah menjadi merah padam dan membungkam dalam seribu bahasa. Engkau baru benar-benar membenci diriku sambung Gak In Ling. Entah dari mana datangnya keberanlan, tiba-tiba In Hang Im berseru lirih dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu, disiknya dengan suara cemas. Tidak aku tidak membenci dirimu, aku hanya tahu mencintai engkan, cinta yang sedalam-dalamnya. Ia peluk pemuda itu semakin nerat dan menempelkan bibirnya yang kecil mungil di atas bibir pemuda pujaan hatinya. Gak In Ling merasa agak bimbang, ia belai rambutnya yang halus dengan penuh rasa sayang. Apakah cinta? Atau kasihan? Untuk beberapa saat lamanya ia sendiri pun tak tahu. Mendadak In Hang. In melepaskan ciumannya dan merintih. Peluklah aku rangkulah aku kencang-kencang. Oh 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 In Ling. In Ling, suaranya begitu lirih, seakan-akan ia sedang berada di tengah kegelapan yang sunyi dan secara tiba-tiba berhasil menangkap seseorang. Pada dasarnya dalam hati kecil Gak Ia Ling sendiri pun telah muncul perasaan cintanya terhadap gadis itu, hanya saja selama ini ia belum dapat mengutarakannya, kini setelah In Hang In merintih lirih, kobaran api cintanya yang selama ini tersembunyi dalam hatinya segera menyala dengan hebatnya. Ia peluk gadis itu kencang-kencang sahutnya. Encik In Encik In, apakah aku harus menyebut dirimu sedemikan tanda tanya dalam waktu singkat In Hang In merasa dunia seakan-akan menjadi miliknya, dengan lembut dan lebih ia berkata, tidak jangan memperdulikan aku lebih tua atau muda daripada dirimu, panggil saja aku adik, oh 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 Heng Kho Ling, panggilah ayo panggilah adik In, jangan menangis, engkau tak usah menangis bisik Gak In Ling sambil mencium pipinya. Aku tak dapat menguasai diri, aku hendak mengeluarkan seluruh air matu yang kusimpan selama ini untukmu, dalam air matu itu penuh terdapat rasa cinta dan murung, adikku, kesemuanya telah berlalu ujar Gak In Ling sambil mencium air matanya yang mengalir keluar, mulai hari ini, mungkin untuk selamanya aku tak akan meninggalkan dirimu lagi meskipun ilmu silatmu jauh lebih bagus daripada kepandaianku, akan tetapi aku merasa bahwa aku berkewajiban untuk melindungi engkau, engkau tak boleh mengatakan mungkin, jawabanmu harus pasti, aku ingin engkau mengatakan kepadaku dengan yakin bahwa selamanya engkau tak akan meninggalkan diriku lagi, Gak In Ling mengangguk, jawabnya dengan lembut. Baiklah untuk selamanya aku tak akan meninggalkan dirimu, asal engkau menurut dan tidak nakal, In Hang In menyusupkan kepalanya ke dalam pelukan Gak In Ling, ia berbisik lirih. Selamanya aku akan menuruti perkataanmu, selamanya aku tak akan nakal kalau begitu janganlah menangis. In Hang In mengangguk ia menyekai rematanya dengan ujung baju dan gadis itu benar-benar tidak menangis lagi. Gak In Ling merangkul tubuhnya dan duduk di atas sebuah batu besar, tanyanya lirih. Adik In, benarkah hengka sudah tidak mau mengurusi persoalan dari perkumpulan Tian Hang Pang lagi? Menurut engkau, aku harus mengurusi atau tidak In Hang In balik? bertanya tanpa pikir panjang. Tentu saja harus mengurusi, sebab pihak perguruan rahasia dari Tibet sedang berusaha keras untuk melenyapkan perkumpulan Tian Hang Pang dari muka bumi, pada saat itu. Kalau tak ada orang yang memberi pertolongan, dari mana mereka mampu mempertahan diri apakah kau juga ikut mengurusi? Tentu saja tidak akan terpisah dengan aku berpisah pun untuk sementara waktu tidak sementara WKTU pun tidak diperkenankan. Paling lama juga cuma 1-2 hari, 1-2 jam pun tidak boleh, seru In Hang In sambil mencibirkan bibirnya. Gak In Ling dibuat apa boleh buat, ia terpaksa ia menyanggupi. Baiklah selamanya engkau boleh mengikuti diriku, In Hang In menjadi amat kegirangan, ia cium bibir Gak In Ling dan berseru. HMM kalau begitu mari kita urus bersama, pada saat itulah mendadak dari atas puncak tebing muncul B.E. Giyok Siang, dengan wajah serius ia berseru. Cepat kalian cepat datang kemari, 4 dewa telah datang, buru-buru In Hang In meninggalkan pelukan Gak In Ling, dengan wajah tersipu ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Dalam perkiraan Gak In Ling, gadis yang nakal itu pasti akan menggoda mereka, siapa tahu ia saksikan air muka B.E. Giyok Siang berubah menjadi serius sekali, hatinya menjadi terperanjat, segera tanyanya. Empat dewa dari manakah yang kau maksudkan dari perguruan rahasia? Gak In Ling menjadi amat terperanjat, ia segera tarik tangan Nenhang Im dan diajak berlalu dan situ. Ayo berangkat tiga sosok bayangan manusia berkelebat lewat dengan cepatnya meluncur ke bawah tebing. Untuk menuruni bukit hutan lebat itu bukan persoalan yang sulit bagi tiga orang jago lihai itu, dayam sekejap mati mereka sudah tiba di sebuah bukit, sambil melepaskan cekalannya di genggaman dua orang gadis itu, Gak In Ling seru. Ayo cepat, adik In, engkau harus memberi petunjuk kepada semua anggota perkumpulan Tian Hang Pang untuk menghindarkan diri, para jago dari perguruan rahasia memiliki ilmu sesat yang dasyat, aku rasa mereka masih susah untuk menandingi, Li Uye Aukim baru saja memangku jabatan, belum tentu semua anak buahnya tunduk pada perintahnya, cepat ayo cepat pergi, engkau Ling seru In Hang Im ragu-ragu, aku, asal hati kita bersih bagaikan bulan dan bintang, kenapa engkau mesti gengsi tukas Gak In Ling dengan tegas? In Hang Ira menggigit bibirnya, seakan-akan telah ambil keputusan yang berat ia berseru. Baik aku akan pergi dulu, setelah menatap sekejap dua orang itu tajam, ia segera enjotkan badannya dan berlalu dari situ. Walaupun tiada ucapan lain yang diutarakan keluar, akan tetapi biji matanya yang jelis seakan-akan sedang memberitahukan kepada Gak In Ling agar jangan lupa dengan janji yang telah diberikan kepadanya. Situasi yang mereka hadapi ketika itu memang amat serius dan tegang, namun Dewi Burung Hang atau B.E. Giyok Siang. Yang menyaksikan kejadian itu timbulah sifat nakalnya, sambil tertawa merdu godanya. Aduh, perkembangan dari nona ke adik, sungguh cepatnya bukan kepalang merah padam selembar wajah Gak In Ling bentaknya. Sejak kapan sih engkau mulai nakal? Ayo cepat kumpulkan orang-orangmu, tak mungkin pihak perguruan rahasia hanya mengirim keempat orang pelindung hukumnya saja, mungkin pasukan besar mereka telah disiapkan di belakang B.E. Giyoks yang memperlihatkan muka setan dan menjulurkan lidahnya, kemudian menyaut. Baik, Loto A, masih ada perintah lain Gak In Ling benar-benar dibikin apa boleh buat oleh kenakalan gadis tersebut? Terpaksa sambil tertawa ujarnya, tidak ada perintah lainnya. HMM, benar, lebih baik orang-orangmu jangan diperbolehkan masuk ke dalam lembah itu, jangan memberi kesempatan kepada pihak perguruan rahasia untuk mengirimkan bala bantuannya. Bagaimana dengan aku sendiri tanya B.E. Giyoks yang dengan wajah serius, perlukah aku masuk ke dalam Gak In Ling gelengkan kepalanya berulang kali? Engkau harus memimpin mereka, tentu saja tak boleh ikut masuk ke dalam, sahutnya. Tidak, aku tidak ambil peduli, aku akan masuk ke dalam jawabnya amat tegas dan menunjukkan betapa besarnya perhatian gadis itu atas keselamatan kekasihnya. Gak In Ling menjadi amat gelalisah sekali, serunya. Bagaimana jungan orang, orangmu itu? Bukankah mereka akan menjadi suatu rombongan yang tak berferpemimpin? Tentu saja aku dapat menemukan penggantinya yang akan mewakili diriku. Udaya memberi perintah, engkau tak usah khawatir, aku boleh masuk ke dalam bukan Gak In Ling. Mau khawatirkan pertarungan bakal terjadi dalam lembah dan tak berani ribut lebih jauh dengan gadis itu terpaksa berpesan. Baiklah. Lakukanlah sebaik-baiknya, Akan tetapi engkau baru menemukan seseorang yang benar-benar punya kemampuan mendengar persetujuan dari pemuda itu, Dengan wajah berseri-seri buwe geox yang segera berlalu dari lembah itu, Kecepatan gerakannya luar biasa, Dalam sekejap metel bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas, Gak In Ling gelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam seorang diri. Meskipun racun yang mengeram dalam tubuhku telah dipunahkan dan ilmu silatku memperoleh kemajuan yang pesat akan tetapi jika dibandingkan dengan kepandayan mereka boleh dibilang masih selisih jauh sekali, Mendadak, dari tempat kejauhan berkumandang datang suara gelap tertawa dari malaikat raksasa bermuka merah. Haaah, 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 siapa yang bilang begitu, selama hidup aku malaikat raksasa paling pandang remeh orang yang oktak punya keberanian, Meskipun engkau tahu bahwa kepandayanmu bukan tandinganku akan tetapi engkau berani menantang aku, Dari sini aku sudah cukup merasa kagum terhadap dirimu, diikuti terdengarlah suara manusia bertato sembilan naga menyembung. Sungguh tak nyokna engkau dapat mengagumi diriku akan terapi juga terhadap dirimu Gak Inling yang mendengar pembicaraan itu segera meloncat tujuh dipa ke depan, Dalam sekejap mati ia telah berjumpa muka dengan kedua orang jago itu. Mereka berdua nampak tertegun sewaktu berjumpa dengan Gak Inling, kemudian memberi hormat tegurnya. Kongcu, engkau hanya seorang diri berada di sini dua orang nona telah pergi lebih dahulu dalam lembah apakah dalam lembah kedatangan musuh tukas manusia bertato sembilan naga dengan cepat. Sedikit pun tidak salah, yang datang adalah empat pelindung hukum dari perguruan rahasia, Biarlah aku yang menemui mereka dan jaga bangsat-bangsat itu, bentak manusia bertato sembilan naga dengan alis berkenyit, dengan langkah lebar ia segera berlalu keluar lembah. Malaikat raksasa bermuka merah sendiri mula-mula berubah hebat paras mukanya sesudah mendengar berita itu, kemudian hardiknya keras-keras. Tunggu sebentar, aku pernah bertemu dengan empat orang itu, engkau tak boleh pergi ke situ, kenapa aku tak boleh pergi ke situ tanya manusia bertato sembilan naga sambil menghentikan langkah kakinya. Engkau tak akan mampu menandingi dirinya kayak malaikat raksasa bermuka merah dengan muka serius. Manusia bertato sembilan naga menjadi amat gusar. Engkau jangan pandang rendah diriku, kau ingin tahu buktinya ayo ikutilah aku. Habis berkata ia berlalu dengan langkah lebar. Gak inling tahu bahwa malaikat raksasa bermuka merah adalah seorang pria berjiwa ksatria yang tak sudi tunduk atau taklu kepada siapapun, sekarang ia bersikap begitu serius ini menunjukkan bahwa urusan bukanlah persoalan yang gampang, cepat-cepat ia menghardik. Manusia bertato sembilan naga, tunggu sebentar, siapa yang tahu akan keadaan lawan maka semua pertarungan akan dimenangkan. Dengarkanlah dulu penjelasan dari malaikat raksasa bermuka merah tentang asal-usul keempat orang itu, kemudian kita baru ke situ, setelah berhenti sebentar ia berpaling ke arah malaikat raksasa bermuka merah dan lalu berkata, Marilah, sambil berjalan kita sembari berbicara sejak mendengar akan diri empat orang pelindung hukum tersebut. Para semenka malaikat raksasa selalu diliputi keseriusan, sambil melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar, ujarnya aku tidak tahu tentang asal-usul dari empat pelindung hukum tersebut, akan tetapi aku pernah menyaksikan senjata yang mereka gunakan, senjata apa yang mereka gunakan setiap orang membawa sebuah tabung bambu besar yang berbeda warnanya, tabung itu panjangnya lima depa dengan tebal tiga cun, mendengar sampai di situ, manusia bertato sembilan naga segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya engkau takut digebuk Gak Inling justru sebaliknya menjadi tercekat, ia tahu meskipun bambu adalah termasuk benda keras akan tetapi bukanlah baja, bila tidak ada alat rahasia yang menakutkan. Tak mungkin malaikat raksasa bermuka merah bakal juri terhadap empat orang itu. Manusia bertato sembilan naga tegurnya, jangan mencela, dengarkan dahulu perkataannya sewaktu aku sedang berjaga ular berjengger dulu, empat orang itu telah datang ke lembah bangkukok dan menghadap ketua perguruan rahasia, mereka mengaku sebagai orang Tibet yang bersedia bekerja di bawah panji mereka, dan orang-orang itu mohon diberi kedudukan yang setimpal. Tiong Chu dari perguruan rahasia segera menanyakan keistimewaan mereka dan dipersilahkan untuk mendemontrasikan di hadapannya, sebelum itu Tong Chu tersebut telah menerangkan dia mereka berempat bersedia untuk mendengarkan perintah di salah satu bagian maka mereka tak usah menempuh bahaya, kalau tidak maka jika sampai mampus di situ janganlah menyalahkan orang. Ternyata keempat orang itu memilih jalan untuk menempuh bahaya, bagaimana akhirnya setelah manusia bertato sembilan naga tidak sabaran, apakah mereka mampus atau tidak kalau mampus tak mungkin mereka bisa datang kemari, kehebatan apa sih yang dimiljiki mereka dalam tabung bambu tersebut tanya Gak Inling kemudian. Pada waktu itu aku hanya sempat menyaksikan kehebatan seorang manusia berjubah merah dengan tabungnya yang berwarna merah, di bawah serangan kawanan makhluk beracun, bambunya disapu ke arah depan dan merenancarlah segumpal minyak yang diikuti menyalahnya api hijau di empat penjuru, dalam sekejap mata beratus-ratus ekor binatang beracun telah mati terkapar, ketika perguruan rahasia yang melihat kehebatan itu telah mengangkat mereka sebagai pelindung. Kalau lawan yang sedang dihadapi adalah seorang manusia yang memiliki tenaga dalam sangat tinggi, dan sekali pukul menghajar balik minyak tersebut, bukankah dia bakal mati karena senjata makan tuan empat orang ini bukan saja memiliki senjata yang jahat, tenaga dalam yang mereka miliki pun luar belasa sekali, kalau tidak ketua perguruan rahasia yang berhati licik, apakah tidak berpikir pula sampai ke situ perkataan ini masuk di akal juga, sahut Gak Inling sambil mengangguk, ayo segera kita ke sana, mungkin mereka semua mati belum tahu akan kelihayan musuhnya, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan In Hang Im, habis berkata ia bergerak lebih dulu masuk ke dalam lembah. Malaikat raksasa bermuka merah menyusul di belakangnya, manusia bertato sembilan naga segera lari di sampingnya dan bertanya, engkau tidak takut mati hidup apa perlunya mesti digerang atau disedihkan? Aku hanya takut Gak Kongcu tak tahu diri dan terkena dikecundangi kalau sampai ia terluka siapa yang akan mengurusi cewek-ceweknya huuuuh. Tak ku sangka engkau tahu juga tentang soal cinta, kalau aku mengerti soal cinta, sekarang aku tak akan hidup sebebas ini, mereka sambil bicara sambil melanjutkan perjalanan, tanpa sadar Gak In Ling telah puluhan tombak jauhnya meninggalkan mereka berdua. Setelah melewati semak belukar sampailah Gak In Ling di tengah lembah, ia melihat anak murid perkumpulan Tian Hong Pang sedang mengepung seorang kakek berjubah merah, berambut merah dan berwajah bengis, ketika itu kakek tersebut sedang bertempur sengit melawan In Hang Im, dari gerak-geriknya sudah dapat diketahui bahwa ia adalah seorang tokoh silat yang luar biasa. Tidak jauh dari gelanggang pertarungan berdirilah tiga orang kakek tua yang berusia sebaya, di antaranya terdapat seorang kakek berjubah hitam yang bermata cekung ke dalam dan menyerupai tengkorak yang baru keluar dari kuburan. Di samping kanan kakek itu berjubah hijau dan bercambang lebat, wajahnya mirip monyet, sebaliknya kakek di sebelah kiri memakai jubah jabu-abu, berwajah pucat dan badannya tinggi kurus seperti bambu. Dalam genggaman mereka masing-masing mencekal sebuah tabung bambu yang sesuai dengan jubah mereka. Walaupun mereka berada dalam kepungan namun air muka beberapa orang itu tetap tenang, matanya memancarkan sinar bengis dan jelas mereka tak pandang sebelah mata pun terhadap musuh-musuhnya. Gak Inling mendekati garis depan, ia melihat permainan telapak In Hang Im telah berhasil memaksa kakek berjubah merah itu terdesak hebat, akan tetapi dalam tiga empat jurus kekalahan tersebut masih sukar menjadi kenyataan. Di pihak lain, Giyok Hang Tong Chu yang kini menjabat sebagai ketua perkumpulan Tian Hang Pang sedang pusatkan perhatiannya mengawasi tiga orang musuhnya untuk mencegah terjadinya sergapan. Tiba-tiba kakek berjubah merah itu merubah gerakan tubuhnya, lalu membentak keras. Beranikah engkau mengadu tenaga dengan aku meskipun In Hang Im merasa tabung merah di tangan musuhnya mencurigakan dan kewaspadaannya telah ditingkatkan akan tetapi ia masih belum mengetahui kegunaan dari senjata itu mendengar tantangan ia balas. Membentak. Kalau memang begitu, sambutlah dahulu pukulan dari nonamu ini dengan jurus angin berpusing menggoyangkan pohon liu, telapak kanannya dengan menggunakan tujuh bagian tenaga dalam, ia kirim satu pukulan ke depan, sementara telapak kirinya melakukan sergapan. Rupanya manusia aneh berjubah merah itu mempunyai tujuan yang lain, teriaknya keras-keras. Bagus sekali datangnya serangan itu tabung merah bagaikan laksana kilat yang dialihkan ke tangan kiri, tangan kanannya di ayun ke depan melancarkan satu pukulan dengan tenaga sebesar 12 bagian. Belah am di tengah benturan keras pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. In Hang Im tergetar mundur dua langkah ke belakang, sedangkan manusia baju merah pun terdorong mundur dua langkah ke belakang. Melihat kelihayan musuhnya, diam-diam kakek baju merah merasa bergidik, pikirnya. Perempuan ini memang sangat lihai terutama sekali tenaga dalamnya yang begitu sempurna, jika harus bertempur satu lawan satu, aku masih bukan tandingannya, berpikir sampai di sini, rasa iri dan dengki muncul dalam hatinya, napsu membunuh semakin tebal menyelimuti wajahnya, sengaja ia tertawa dingin menghina. Aku masih mengira Tian Hang Pang Chu memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat mengejutkan hati. HMM. Tak taunya cuma begitu saja, kalau begitu berita kosong dalam dunia persilatan tidak boleh dipercaya dengan begitu saja. Berada di hadapan anak buahnya yang berjumlah begitu banyak, In Hang Im sudah merasa sangat malu, apalagi setelah mengetahui kekasihnya berada di situ, dengan alis berkenyitia membentak keras. Kurang ajar, kalau begitu sambutlah kembali sebuah pukulanku ini dengan jurus memadam sungai menggali bukit, sepasang telapatnya sekuat tenaga didorong ke arah musuhnya. Manusia berjubah merah itu memang menghendaki lawannya berbuat begitu, melihat siasatnya termakan, ia menjadi sangat girang, bentaknya. HMM engkau anggap aku dijeri kepadamu telapak kanan didorong ke depan dengan tenaga yang seolah-olah penuh, dalam kenyataan serangan tersebut hanya suatu pukulan kosong belaka, tujuannya adalah agar Rinhang Im mengerahkan segenap kekuatannya sehingga tidak memiliki tenaga untuk melindungi diri kembali. Mimpi pun gak inling tak mengira kalau Rinhang Im sebagai ketua suatu perkumpulan yang berpengalaman luas, kini bisa terpengaruh oleh emosi, dengan gelisah bentaknya. Adik Hang, tenangkanlah hatimu akan tetapi semuanya telah terlambat, tampak bayangan merah berkelebat lewat, tabung merah itu sudah melayang di tengah udara, sambil mengayunkan tabung bambunya. Buda Ingusan, engkau anggap aku bisa dipermainkan dengan begitu saja segumpal minyak memancar dari empat penjuru dan mengurung sekujur badan ini Hang L.M, jelas minyak tadi dilepaskan oleh tenaga dalam yang kuat. Ketika minyak itu terhembus angin berkobarlah jilatan api hijau yang mengurung seluruh bumi seluas, setuju tombak membuat orang menjadi sukar untuk menghindarkan diri. Ketika dihardik oleh Gat Inling tadi, pikiranin Hang Im segera menjadi tenang, akan tetapi tenaga pukulan sudah dilepaskan dan tak mungkin lagi baginya untuk mengempos tenaga dan menghindarkan diri, dalam hati ia menghela nafas panjang dan berpikir. Sudahlah, sungguh tak kusangka aku In Hang Im bakal mendapat nasib yang begini jelek. Di saat yang kritis itulah mendadak In Hang Im merasakan pinggangnya menjadi kencang diikuti tubuhnya melayang 7-8 tombak ke tengah udara, jeritan-jeritan ngeri berkumandang tiada hentinya dari arah belakang. In Hang Im segera menenteramkan hatinya ia mendengar Gat Inling sedang mengomel. Engkau toh seorang jago kawakan yang sudah sering menghadapi pertempuran, kenapa hari ini engkau gampang terpengaruh oleh emosi coba lihat, gara-gara engkau banyak orang yang kena dilukai, kalau aku tidak cepat-cepat turun tangan, mungkin engkau pun bakal terluka, meskipun ucapannya bernada keras, akan tetapi penuh mengandung rasa perhatiannya yang besar. In Hang Im berpaling ke belakang, tampaklah 7-8 orang anak buah perkumpulan Tian Hang Pang sedang bergulingan di atas tanah dengan api membakar sekujur badannya, keadaan benar-benar mengerikan sekali. Dengan rasa kecewa dan menyesal In Hang Im berpaling dan memandang sekejap ke arah-ke arah Gat Inling, mendadak ia menangis terisak-isak. Sebenarnya dia adalah seorang gadis yang lembut dan gampang menimbulkan rasa iba bagi orang lain, setelah menangis keadaannya makin mengenaskan sekali. Gat Inling tahu dalam keadaan demikian ia tak boleh menegur secara kasar, sambil menyekai rematanya dengan ujung pakaian, ia berbisik lirih. Jangan menangis, di sini terdapat banyak sekali anak murid perkumpulanmu, mereka bakal mentertawakan dirimu, engkau tidak marah tanya In Hang Im dengan suara sesengguk. Gat Inling gelengkan kepalanya berulang kali. Aku memang tidak marah, jangan ia menangis, asal di kemudian hari engkau bisa tenangkan hati menghadapi musuh itu sudah lebih dari cukup. Kalau tidak mungkin jiwamu akan selalu terancam oleh marah bahaya, aku tentu akan mendengarkan perkataan dari engkau ling jawabin Hang Im sambil mengangguk. Nah sekarang tunggulah di sini, biarlah aku yang pergi menghadapi dirinya kita hadapi bersama Gat Inling gelengkan kepalanya, dengan tegasia berkata, dia hanya seorang, engkau boleh bayang-bayangi aku dari samping kalangan, ikutilah perkataanku dengan lembut In Hang Im mengangguk, bisiknya dengan penuh perhatian engkau harus berhati-hati, Gat Inling mengangguk, ia kembali ke hadapan manusia aneh baju merah dan berdiri kurang lebih delapan dipa di hadapannya, ia berkata dengan suara dingin. Saudara, engkau benar-benar seorang manusia yang licik HMM terima kasih, terima kasih engkau terlalu memuji aku ingin sekali meminta petunjuk akan api racunmu yang sangat lihai itu siapa namamu? Gat Inling tertawa dingin, jawabnya, aku bernama Gat Inling apa? engkau adalah yang bernama Gat Inling seru manusia aneh baju merah dengan wajah tertegun, keparat, engkau lah yang menjadi bibit gelara-gara membuat empat perempuan aneh dari daratan Tionggoan saling bertengkar, sudah lama aku punya maksud untuk membinasakan dirimu, mari-mari-mari aku tidak akan membuat engkau menjadi kecewa, menggunakan kesempatan dikala manusia aneh sedang berbicara, Gat Inling menghimpun segenap kekuatan tubuhnya ke dalam telapak ia tahu manusia aneh baju merah itu pasti tidak akan menduga kalau ia berani menyerang dengan sekuat tenaga tanpa meninggalkan sisa kekuatan untuk melindungi diri mendadak bentaknya. Sambutlah sebuah serangan dari siowiamu ini dan ranjurus darah mengalir setinggi bukit secepat kilat ia melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Manusia aneh baju merah itu tidak menyangka kalau Gat Inling berani melancarkan serangan dengan sekuat tenaga kendatik pun ia mengetahui akan kelihayan api racunnya, tangan kanan segera diayun ke muka dan serunya sambil tertawa tergelak. Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa tenaga dalam yang dimiliki Gat Inling masih memadahi kelihayan dari empat orang gadis, aku pikir ucapan tersebut pasti tidak akan keliru aku tak akan cari menghadapi dirimu, sehabis berkata demikian dengan jurus angin puyuh membuliarkan awan, dia balas melancarkan satu pukulan ke arah Gat Inling. Belah am di tengah getaran keras pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Manusia aneh baju merah itu terpental sejauh tiga dipal lebih dari tempat semula, dada menjadi sesak dan darah bergolak kencang, sambil menahan rasa sakit pada lengan kanannya ia berseru di dalam hati, aku sudah tertipu oleh si keparat cilik itu Gat Inling sendiri pun terpukul mundur satu langkah ke belakang, diam-diam ia merasa terperanjat, tetapi setelah berhasil merebut kedudukan di atas angin ia tak sudi memberi kesempatan kepada musuhnya watuk ganti napas kembali bentaknya. Sambutlah lagi sebuah pukulan siowya secara beruntun ia melancarkan tujuh buah pukulan berantai, bayangan telapak memenuhi angkasa membuat manusia aneh baju merah tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan balasan tiga orang jago lainnya sewaktu menyaksikan loto mereka menderita kerugian besar, hawa amarah dan rasa cemas menyeliputi perasaan dalam hatinya, tanpa sadar mereka bergeser maju ke depan, seakan-akan mereka telah siap untuk turun tangan tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang. Apakah kalian bertiga masih kenal dengan aku Bwe Giyoks yang tiga orang manusia aneh itu menengadah ke atas, paras muka mereka tiba-tiba berubah hebat. Engkau mau apa seru manusia aneh baju hitam? Dewi burung hang atau Bwe Giyoks yang melirik sekejap ke arah Gat Inling yang sedang bertempur, setelah mengetahui bahwa ia berhasil menguasai keadaan dan untuk sementara tidak terancam bahaya, dengan lega hati katanya. Untuk sementara waktu nonamu tak akan berbuat apa-apa, akan tetapi aku pun berharap agar kalian bertiga jangan sembelarangan bergerak. Baru saja Bwe Giyoks yang menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar manusia berjubah merah itu mendengus dingin. HMM siapakah yang melepaskan jarum beracun duuk? Bela aaa manusia aneh berjubah merah itu menjerit keras, tahu-tahu tubuhnya mencelat sejauh satu tombak lebih karena terhajar oleh pukulan dasyat dari Gat Inling. Tiga orang manusia aneh lainnya menjadi naik pitam dan gusar sekali setelah menyaksikan kejatlan itu, serunya dengan penuh marah. Kalian manusia-manusia kurcaci yang tidak tahu diri, berani benar bertindak kurang ajar kepada kami. IHMM rasakanlah kehebatan kami ini, ku jagal kalian semua tiga batang tabung bambu pada saat yang bersamaan menyapu ke arah tiga penjuru yang jauh berbeda satu sama lainnya, pancaran air berwarna hitam, kabut berwarna abu-abu dan bubuk berwarna hijau dengan bercampur baur menjadi satu bersama-sama meluncur ke arah depan Dewi Burung Hang atau Bwe Giyoks yang yang menyaksikan kejatlan itu menjadi amat terperanjat, segera teriaknya. Cepat mundur, air racun, kabut abu-abu dan makhluk beracun itu amat keji, siapa terkena dia bakal mampus tetapi sayang gerak-gerik para jago dari perkumpulan Tian Hang Pang tidak begitu cepat tenaga dalamnya yang mereka miliki pun tidak mampu menandingi ketiga orang jago mereka, jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang tiada hentinya, tiga empat puluh orang sama-sama roboh bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Hawa amarah yang berkobar dalam dada tiga manusia aneh tersebut sukar dikendalikan lagi, tatkala dilihatnya masih ada jago-jago yang berhasil lolos dari cengkeraman mereka. Di tengah teriakan dan bentakan-bentakan yang memekikan telinga mereka siap melancarkan serangan mematikan kembali untuk membasmi musuh-musuhnya. Suasana menjadi amat tegang dan di setiap saat maut akan mencabut kembali nyawa-nyawa manusia tak berdosa di saat yang amat kritis dan mengerikan itulah, mendadak terdengar suara gelak tertawa yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyilan. Haa ah ah, haa ah ah, haa ah ah ah, kalau kalian bertiga tidak menghentikan serangan, jangan salahkan kalau aku akan kirim kalian semua untuk pulang ke akhirat. Empat manusia aneh itu asalnya adalah saudara sekandung, akan tetapi berhubung watak mereka aneh dan eksentrik, meskipun jarang bicara akan tetapi hubungan batin mereka akrab sekali. Mendengar teguran tersebut semua orang menjadi amat terperanjat dan segera mengalihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara teguran tersebut. Tiba-tiba, tiga orang manusia aneh itu menjerit tertahan karena kagetnya. Siapakah yang telah datang sehingga mengejutkan hati tiga manusia aneh yang berarti kejam itu bagaimana nasib Gak In Ling, Bwe Giok Siang, In Hang Im dan segenap anak murid perkumpulan Tian Hang Pang yang berada dalam ancaman maut? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, ikutilah telapak setan bagian kedua. Tamat. Terima kasih telah menonton!